Halo mas bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ada Mio Soul Mio Soul GP penaganya mempos ini kebetulan sudah dipontar untuk motornya nanti kita cek saja menggunakan scanner biar gampang seperti apa ada penyakitnya apa enggak ini kendalanya tenaganya mempos berat tarikannya berat tak bertenaga ini lakinya lagi di cas sebentar lagi selesai ini kendalanya tenaganya mempos saat jalan nanti kita cek saja dengan scanner kita coba nyalakan dulu untuk motornya untuk gasnya terasa berat banget kadang mati sendiri susah langsam langsung saja kita pakai scanner untuk mengetahui apakah ada penyakitnya motornya biarvalues biar negara auto set engine tidak berikut matikan kontak oke membaca kode kerusapan nyalakan kontak tunggu sebentar ini lagi memproses apakah ada penyakitnya ternyata disini hanya kode kerusakan pada speed sensor nah speed sensor kabel gigi kilometer rusak lepas macet tapi untuk yang lain seperti bulpan terus injektor dan komponen yang lain ini masih bagus ini langsung saja ke mode mode standar mode diagnosa mode diagnosa tunggu sebentar kalau lama ya untuk TPS nya normal 16 tekanan udara masuk temperaturnya normal tegangan lagi ini agak menurun tapi nanti di charge coba ini kalau untuk motor ini sering terjadi kekurangan arus dari tiprok ini sering terjadi tapi kalau untuk ini masih normal untuk suplek powernya tampilan secara kerusakan ketujuh nanti dihabus saya rasa untuk injeksi nya normal semua berarti ini keluhannya atau masalahnya di luar injeksi seperti busi atau komponen yang lain pendukungnya kita keluar saja saya saya pecah aja saya pecah aja saya saya pakai kontak ini setelah kita periksa di selangnya ini ini selang vakum untuk Mio Sol ini juga sering pecah ini Mio Mp Mio Mio J juga sama ini sering banget pecah untuk selangnya ini selangnya sering pecah ini kalau selangnya pecah juga ngepost tangannya kita coba copot saja ternyata ternyata benar ini masalahnya di selang ini masalahnya di selang selangnya pecah ini selangnya pecah selangnya pecah nanti kita coba ganti selang yang baru seperti apa hasilnya ini udah keras banget ini ini udah pecah ini menyebabkan ngepost di motornya untuk punyeknya tadi masih normal ISC nya juga normal ini kendalanya hanya di selangnya ini kita coba pasang yang baru kita ganti saja selang yang baru kita pasang kita pasang pasang selang yang baru ini sudah terpasang untuk selangnya ini ada dua penyebab yang membuat ngepost motornya ini dari seal seal injector seal injector nya juga pecah ini ini pecah seal injector nya agak lama banget mungkin belum pernah ganti ini penyebabnya susah langsam tenaganya ngepost mati-mati sendiri nah ini penyebabnya seal injektor pecah ini sudah ganti seal yang baru baru ini seal nya jangan lupa dilapisi seal tip biar lebih aman normal kembali selamat menikmati 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 Terima kasih.